Halo, semuanya game people Balik lagi di JuliD Jangan julid tanpa data yang valid Pokoknya, kali ini Anda-anda semua yang suka Main game di Steam Dota 2, sudah tidak bisa lagi Blokir, blokir, blokir Buat Anda yang nyimpen duit di Paypal Segera Anda-anda semua Tarik duitnya Karena apa? Duit Anda buat bansos Tapi gini, gini, gini Beberapa hari ini kita kan lagi di Lagi dilanda Konflik batin Justru gue sendiri juga bingung gitu ya Untungnya, gue tuh gak main game di Steam Gue gak pake Paypal Gue gak pake hal-hal yang Sempet Yang sekarang lagi di blokir Sama si Kominfo Tapi kan kalau waktu itu tuh Sempet ngomongin soal Whatsapp juga bakal di blokir Gitu kan ya Nah terus nanti Kominfo Gimana pake Whatsappnya? Emang Pak Joni Grip Latte Gak Whatsappan sama Pak Jokowi? Gimana coba kalau Whatsapp di blokir ya kan? Nanti SMS-an dong Pak Jokowi Sama Pak Joni Grip Latte Terus kan Bingung gitu ya Kalau misalkan Sampai Whatsapp itu di blokir Juga karena soal Bukan perizinan lah Ini pendaftaran gitu kan Tapi kalau misalnya gak ngedaftar itu bakal di blokir Coba lo bayangin semuanya Kalau aplikasi-aplikasi yang sering banget kita pake itu di blokir Coba lo bayangin Lu yang main Tinder jomblo Jomblo gak bakal dapet-dapet Apalagi yang main bumble Lu main bumble kan man? Sial kata gue udah punya istri juga main bumble Astagfirullahaladzim Tapi ya yang namanya Regulasi Aturan memang harus diterapkan Ya mungkin aja pendaftaran itu Dilakukan agar Negara ini lebih mudah untuk mendata gitu Ya kan Kalau misalkan Akun-akun anda Yang suka anonim-anonim Jadi kan lebih mudah gitu Di track-track gitu Gitu kan Ada yang suka main Tinder Wah yang namanya Asep ini Suka main Tinder ini ya Lokasinya di Depok Di Sawangan Ini dia Ini yang dicari-cari ini Ini harus segera diamankan Misalnya gitu Misalnya ya Tapi kan Hal-hal kayak gitu tuh Sebenernya untuk Kebaikan kita semua Memang sebenernya Kominfo harus diapresiasi Karena mereka melakukan kerjanya dengan baik gitu Yang jadi masalah adalah Sebenernya peringatannya sih Coba kalau misalkan Pak Joni G. Plate itu Nggak ngasih aba-aba ya Ketika pengen memblokir Sebuah aplikasi yang sangat-sangat-sangat kita pakai gitu Bayangkan Kalau misalkan Google Diblokir ya Kita ngirim email gimana Coba Ya kan Masa pakai Yahoo Iya kalau misalkan Yahoo-nya Nggak diblokir Kita pakai apa dong Udah gitu Kalau misalkan Pak Joni G. Plate Kerja Terus kalau misalkan Semua diblokir tuh Mereka pakai apa Yang di Kominfo gitu Apakah pakai aplikasi yang Indonesia bikin sendiri gitu kan Emang aplikasi Yang dibikin sama Indonesia Apa yang kayak gitu gitu kan Masalahnya nih Google itu kan Udah mendunia Dipakai sama semua orang Ya kan Ya untungnya lah Untungnya mereka tuh Sudah Mendaftarkan diri Dari grup-grupnya Meta juga Instagram Ya kan Kalian kan nggak bisa posting-posting Mau pamer-pamer Jadi nggak bisa kan Akui sajalah Kalian tuh nggak bisa pamer-pamer Kalau misalkan blokir Instagram tuh diblokir Gitu kan Whatsapp Status-status Ya kan Grup-grup ghibah Nggak bakal ada itu Tapi Ya menanggapi hal-hal Kayak gini Ternyata ya Ternyata Banyak orang-orang yang Mengkritik Tentang PSE ini Jadi PSE ini Penyelenggara Sistem Elektronik Ya Jadi PSE ini Waktu itu kan Ya dikritik nih Banyak hal ya Terkait Pemblokiran Apa segala macem Nah ternyata Ternyata ya Ternyata Orang-orang yang Mengkritik Terkait PSE ini Banyak Di Apa ya istilahnya ya Di hack apa ya Atau ditutup akunnya Atau kayak gimana Segala macem Banyak gitu kan Nah Itu tuh diduga Bukan diduga sih Jadi kayak Orang-orang tuh nyebutnya Wah ini nih Di teror nih gitu Misalkan gue influencer Misalkan gue influencer Yang Udah kece banget lah Followersnya M-M-an Gitu kan Terus tiba-tiba Gue ngeretik PSE ini Wah gimana sih Paypal Masa di Ini Tapi ada Yang judi-judi Judi-judi Yang haram-haram Ini tidak diblokir Kenapa Yang katanya sih Alasannya cuma Main game doang Yaudah lah pak Yang kayak gitu-gitu Mendingan dihapus Semua kita main Candy Crush Yang domino Gaple Apa segala macem Remi Kayak gitu-gitu Itu tuh gak berguna pak Buat bangsa Gitu kan Mendingan Kalau mau hiburan Hiburan tanah air aja pak Game-game yang kayak gitu Dihapusin Sekarang kita balik Main conglak pak Congklak itu Lebih seru pak Tapi kalau ada duitnya Lebih seru Gak tahu Canda-canda Tapi Ya memang sih Banyak kita harus Akui itu dong Kita harus lihat juga Di Google Play Store Itu tuh banyak banget Game-game yang kayak gitu Dan tidak diblokir Sama Cominfo Mungkin karena mereka Sudah mendaftar Atau kayak gimana Kan kita gak tahu Gitu Tapi Memang ada beberapa Yang bilang Kalau misalkan Game-game kayak gitu Emang ada yang Cuman permainan doang Tapi ada juga Yang judi Nah yang dipermasalahkan Ini kan yang judinya nih Kita kan gak tahu Cominfo mendapatinya Yang game-game doang Atau yang judi juga Gitu Sebaiknya Saran saya sih Mendingan Ya cobalah disisir Satu-satu Yang mana nih Kira-kira Dari jutaan Milyaran aplikasi Yang berbau-bau Maksiat itu Hapuskan saja pak Mendingan kita Main Apa ya Main Subway Surf Gitu kan Main apa Main Tetris Main Tetris Gitu kan Mendingan Cominfo bikin game sendiri Jadi gamenya ini nih Kalau misalkan laku Semua orang tuh Jadi gak perlu Pake game-game luar Dan harus game yang mendidik Coba Cominfo bisa bikin gak Gitu Jangan Malah Apa ya Membiarkan adanya Game-game kayak domino Kayak gitu-gitu Jangan pak Walaupun permainan Tapi itu tuh Menjurus ke arah Maksiat pak Sekarang kan Ngomongin balik lagi Soal teror Teror itu ya Ya setelah banyak Influencer Apa namanya Mengkritik Ada yang Game-game Maksiat-maksiat itu Atau game-game Yang tidak sesuai Dengan Apa ya Yang mendidik Gitu ya Atau bikin seru Tapi pake Unsur uang-uang Kayak gitu Banyak itu dikritik Sama influencer Nah tapi Satu per satu Akun-akun mereka ini Tumbang gitu Jadi mereka merasa Diteror nih Sama siapa Kita gak bisa Nuduh gitu kan Kita kan inget tuh Waktu pemilu Waktu itu juga kan Internet dibikin Down Ya kan Ya kan Tapi kan kita gak Nuduh Ya kan Siapa tau aja Emang seluruh dunia Satelitnya kan Semuanya down Gitu kan Kita mah gak Nuduh Ya kan Kita mah gak tau aja Nah Tapi ini Pak Johnny Gapelatih Ini juga Kebingungan Teror gimana nih Saya baru tau Teror nih Kok minfo Kalian di teror Katanya gitu Ya tapi yaudahlah Mari kita Baring-baring Bergandingan tangan Katanya yaudah Mendorong agar PSE yang belum Terdaftar Segera melaksanakan Pendaftarannya Gitu Ya biar Mempermudah aja Tapi pak Sekali lagi Saya ingetin Yang mendaftarkan PSE Kalau misalkan Itu berbau Game-game maksiat Gak usah pak Atau aplikasi-aplikasi Yang terbau-bau Maksiat gak boleh Ya kan Kayak Apa yang suka lu pake Micet Blokir aja pak Micet itu Blokir aja pak Udah gak bagus itu pak Itu tuh Banyak menjual-jual Apa ya Apa sih bang Apem 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 anget Aduh ya Itulah Mendingan itu Diblokir pak Saran saya Gitu kan Tapi katanya gini Kata pak Johnny Grip Kata pak Johnny Grip Latih Kominfo akan membantu Kelancaran pendaftarannya Agar aktivitas PSE tersebut Di Indonesia Menjadi kegiatan yang legal Sehingga Hak-hak masyarakat Di dalamnya Juga Turut legal Jadi ya Semoga Kominfo tuh bisa Bisa memberikan Kita-kita semua ini Apa ya Manfaat Gitu kan Karena Kementerian Komunikasi Dan teknologi ini Ya Memang Harusnya tuh Membuat Perkembangan Yang lebih Baik Contohnya Misalnya Internet di Indonesia Makin kenceng Gitu kan Jadi kita tuh Kerja jadi lebih cepat pak Gitu Kalau misalkan Kerja makin cepat Perekonomian tuh Lebih cepat ngalirnya Gitu pak Jadi kita tuh harus Konsern ke arah situ juga Gitu Jangan ngeblokir-blokirin Hal-hal yang gak jelas Atau akun-akun orang Yang mengkritik Jangan Ya kan kita gak tau Maksudnya saya mengimbau aja Siapa tau Bapak Apa namanya Bapak-bapak Menteri Atau bapak-bapak yang Ya kan ada yang Wah dunia orang nih Pengen menebar sara nih Apa niat-niatnya nih Langsung diblokir Gitu kan Belum tentu pak Jadi kita semua Harus Demokratis lah Dalam menyikapi ini Gitu Karena Kritik itu sebenernya tuh Bagus Untuk kita semua Gitu Kalau misalkan Gak dikritik Nanti siapa yang mengkritik Gitu kan Jadi kan Nanti kayak Semena-mena Gitu kan Gak boleh Jadi emang harus Ada orang-orang Yang berani mengkritik Dan itu harus kita apresiasi Gitu Dan duga Untuk orang-orang Yang merasa diteror Jangan Suhuzon Jangan Suhuzon Sama Kementerian Kominfo Gitu Jangan Suhuzon Gitu Siapa tau Handphone lo Waktu itu lagi ngeheng Atau Handphone lo lagi Apa gitu Ya sabar aja Nanti juga Nanti juga bisa lagi Gitu Jadi kita harus Berbaik sangka Karena Sebenernya Kominfo juga Melakukan tugasnya Tuh sebenernya Untuk kita-kita juga Kalau misalkan Mereka Apa ya Orang-orang yang Taat peraturan itu Sudah mendaftarkan diri Kan semuanya tuh Terata rapi Gitu Kerjaan Semua orang tuh Jadi lebih lancar Gitu Kinerjanya Kominfo itu terjaga Gitu kan Mungkin Dengan begitu Pak Joni G. Platin Gak diri shuffle Sama Pak Jokowi Siapa tau Gitu kan Wah mantap nih Pak Joni G. Platin Nasda mantap Nah tapi ada yang lebih Bagus lagi pak Saran saya Kencengin internet Internet itu Dikencengin gitu Abis itu bagi-bagi laptop Ke kita pak Sama handphone Ya enggak Ya sebenernya sih Kita gak butuh-butuh amat sih Sebenernya Yang butuh tuh Yang Apa ya Yang di desa-desa gitu pak Ya kan Yang belum Yang Apa ya Baru menyentuh teknologi tuh Sedikit-sedikit gitu kan Dikasih pak Dikasih IMAX Gitu kan Di desa-desa Jadi mereka tuh lebih Bisa Mengembangkan Diri gitu Ya pokoknya Kita harus Tetap mendukung Komenfo Agar Kinerja jadi lebih baik Untuk orang-orang yang Suzon Cobalah untuk Suhusnuzon Karena Kita tuh Harus Berbaik sangka Kepada orang lain Gitu Buat temen-temen Mahasiswa yang katanya Pengen Ngelempar-lempar air kencing Ya Udah lah Gak usah Kalau misalkan mau demo Yang bener-bener aja lah Gak usah yang aneh-aneh Kayak gitu Bakar-bakar ban Gitu Gak usah Mendingan yaudah Datangin aja Orasi lah Ngasih tau Apa yang lo mau Gitu kan Atau enggak Lo koordinasi dulu Sama orang-orang Di kementerian itu Gitu kan Pak saya mau ngomongin Soal ini nih Pak saya mau ngomongin Soal ini Karena saya punya tujuan Bla 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 Gitu kan Lebih enak gitu Yaudah perwakilan aja Yang dateng Gitu kan Maksudnya Kalau misalkan Emang pengen demo Jangan yang aneh-aneh Gitu Kalau misalkan mau rame-rame Ya terstruktur Ya gak apa-apa Gitu Orang-rame jutaan orang Juga yang penting Berstruktur Tertib Ya kan Bagus Gitu Dah segitu aja ya Kayaknya sekarang Saya sudah kebanyakan ngomong Buat gen people Jangan lupa Download aplikasinya Gnp.co Di google playstore Dan Appstore Emang ya Terus jangan lupa Like, comment, dan subscribe Kasih tau gue Apa yang Menurut kalian Perlu dikritik Apakah gue Yang justru dikritik Gak apa-apa Tapi jangan Memblokir instagram gue Karena Instagram gue Gak ada apa-apanya Followernya juga dikit Jangan sampe Diblokir lah Karena kayak begini Kalau misalkan Instagram memang Accept Boleh lah Pokoknya gitu aja Sehat-sehat semuanya Gnp.co Tau kamu banget Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati